Hotman Paris Hutapea ditunjuk Irjen Teddy Milahasa sebagai kuasa hukumnya dalam menangani kasus dugaan peredar narkoba. Hotman pun lantas angkat bicara soal alasan Irjen Teddy memilihnya. Satu diantaranya karena Hotman memiliki pengaruh besar. Kini Hotman telah resmi menjadi pengacara bagi Irjen Teddy menggantikan kuasa hukum sebelumnya, Henry Yosidi Ningrat pada Senin 24 Oktober 2022. Hotman menerangkan Irjen Teddy Milahasa menunjuk dirinya lantaran ia dianggap sebagai sosok yang bisa dipercaya. Kedekatan Hotman dengan Teddy terjalin sejak Teddy Milahasa menjabat sebagai Karopamina Livropampolri. TM lagi proses dibawa dari Mabes ke sini karena pemeriksaan antipatsus di pos propam sudah selesai. Dan hari ini akan resmi menjadi dibawah kewenangan Polda Metro Jaya. Saya sendiri baru hari ini mulai bertugas dengan tim saya. Motivasi saya kenapa mau? Ya karena memang waktu jauh sebelum Corona, waktu Pak Tem Teddy Milahasa ini sebagai Karopamina Arkadipropan, banyak membantu kasus-kasus pengaduan di Kopijoni, rakyat-rakyat kecil yang saya bantu. Ya itu perkenalan saya dengan beliau. Terus itu alasannya terutama ya. Yang kedua tentu Anda mungkin akan nanya kenapa mau bantu kasus narkoba? Jawabannya adalah pengacara itu memang tugasnya adalah memberikan bantuan hukum pada orang yang sedang bermasalah hukum agar nanti putusannya sesuai dengan apa yang faktor persidangan. Oke, itu loh. Jadi seperti di Amerika, orang sudah terbukti membunuh pun di depan polisi, polisi wajib menyejarkan pengacara. Kalau enggak, kasusnya batal. Itu di negara Amerika loh. Terus tadi saya udah baca BAP-nya, ada satu kunci pokok yang saya temukan di dalam BAP-nya yaitu, yaitu bahwa tanggal 24 September, tanggal 14 Juni, resmi sebagaimana Anda pernah nonton di televisi maupun di Youtube, bahwa resmi Teddy Minahasa itu mengumumkan dari 40 kg, ada kurang lebih 5 kg disisikan untuk barang bukti berikutnya. Jadi kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu relas rilis barang bukti di depan Polres Bukit Tinggi. Resmi dia mengumumkan, jadi kalau memang dia mau niat menjual, ngapain? Dia umumkan bahwa 5 kg disisikan untuk barang bukti berikutnya. Yang kedua, tanggal 24 September, Kapolresnya itu Dodi mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan agar semua ditarik. Tapi kalau tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kg, bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kg sudah ada di Linda. Padahal tanggal 28 September jelas-jelas itu di BAB dan itu diakui oleh Dodi. Bahwa memang tanggal 28 September, Kapolresnya itu Dodi kan, Teddy Minahasa memberitahkan agar itu barang bukti ditarik semua. Karena...